Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah dalam press release-nya menyampaikan, pada hari Sabtu 22 Januari 2022, kasus konfirmasi positif COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah ada penambahan sebanyak 1 orang. Yaitu terjadi di Kabupaten Barito Timur, dengan bertambahnya kasus konfirmasi positif 1 orang, maka jumlahnya dari semula 46.737 orang menjadi 46.738 orang. Melalui data akumulasi yang dihimpun, Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah melaporkan, untuk pasien sembuh tidak ada penambahan, sehingga tetap menjadi 45.141 orang. Pasien dalam perawatan juga ada penambahan sebanyak 1 orang, sehingga dari semula 6 orang menjadi 7 orang. Sedangkan pasien meninggal tidak ada penambahan, sehingga tetap menjadi 1.590 orang, dengan tingkat kematiannya atau CFR 3,4 persen. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, agar tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, serta memutus mata rantai sebaran COVID-19. Bagi warga yang belum sadar terhadap protokol kesehatan, ingat wajib 5M, seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari keramaian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!